Terima kasih Karena ternyata ini juga melibatkan para alumni yang terus membayang-bayangi para junior-juniornya yang masih sekolah di SMA Karena itu maka saya meminta kepada seluruh jajaran pendidikan baik di bawah dinas pendidikan tingkat provinsi maupun sekolah-sekolah untuk menghentikan kegiatan ini Dan kalaupun masih mau dilaksanakan harus dengan kontrol yang sangat ketat yang dilakukan oleh sekolah Karena saya melihat di dalam kasus ini seolah-olah sekolah-sekolah ini cuci tangan Para pimpinan di sekolah itu seolah-olah tidak mau tahu padahal itu adalah kejadian di bawah tanggung jawabnya Jadi kalau menurut saya dinas pendidikan ini jangan memberi sanksi kepada muridnya Tapi beri sanksi kepada kepala sekolahnya Jadi kepada pengurus sekolahnya dia harus bertanggung jawab Tidak hanya diem-diem aja ketika ada anak yang salah Anaknya itu yang di persoal apalagi mengancam masa depan mereka Dengan sekolah yang dikeluarkan Dengan ini menurut saya tidak mendidik itu Jadi menyelesaikan soal pendidikan tetapi tidak dengan cara-cara yang mendidik Kepala sekolah yang harus bertanggung jawab Pasti ya sekolah itu kan ada kepalanya Maksud saya sekolah itu harus bertanggung jawab Dan tentu disitu ada yang paling tinggi disitu kepala sekolah Inilah yang harus dimintai bertanggung jawaban oleh dinas pendidikan Berarti langkah dikeluarkannya dua siswa ini tidak benar Pak? Pasti tidak benar Terima kasih telah menonton!